Sementara itu pemirsa di Kabupaten Bogor memasuki hari kedua bersekolah, sejumlah sekolah ini masih melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Kegiatan ini akan berlangsung selama seminggu ke depan, hanya untuk pengenalan siswa ke gurunya. Namun sayang, physical distancing ini tampaknya tidak diberlakukan dalam kegiatan bersekolah ini. Di tengah pandemi COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru, sejumlah sekolah di Kabupaten Bogor masih melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, seperti yang dilakukan Sekolah Madrasah Ibtidaya ini. Sayangnya sekolah ini tidak menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak serta memakai masker. Bahkan, karena tidak mampu menampung jumlah siswa di ruangan belajar, para siswa berdesak-desakan. Dalam satu meja ada tiga siswa. Sementara itu untuk tingkat SMA dan SMP, pihak sekolah memberikan waktu satu minggu untuk belajar tatap muka, dan selanjutnya para siswa belajar melalui aplikasi belajar virtual. Pihak sekolah mengaku memperbolehkan siswa SMP dan SMA untuk bertatap muka, dengan acuan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan dan mengenakan masker. Selain itu, para siswa yang akan masuk kelas akan diperiksa suhu tubuhnya. Di awal pembelajaran di minggu pertama, memang kami mengadakan tatap muka offline dengan penjadwalan per kelas, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, itu untuk mempertemukan perwalian dengan wali kelasnya yang baru, untuk memudahkan pembelajaran daring ke depannya dan koordinasi antara wali kelas dengan siswa perwaliannya dan juga orang tua siswa. Kabupaten Bogor, khususnya Ciampea, saat ini masih menjadi zona merah. Dikhawatirkan jika ada kegiatan belajar tatap muka, maka akan muncul kelas terbaru. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ayus melaporkan.